Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel sarung bantal ya cuy Jadi Di video kali ini kita akan bermain game Roblox lagi Dan kali ini Gua kembali bermain game Blox Proot Atau di server Blox Proot ya cuy Yang dimana sesuai judul dan sesuai yang kelihatan disini Kalau gua akan mereview atau men-showcase Devil Fruit String Yang setelah di reward cuy Jadi ini info sedikit aja Mungkin buat temen-temen semua yang udah lama ngikutin Blox Proot gitu ya Jadi sekarang tuh Blox Proot ada update cuy Lebih tepatnya ini update event Valentine Dan dia ngerubah beberapa Devil Fruit Salah satunya itu adalah Devil Fruit ini cuy Devil Fruit String Yang sekarang berubah jadi Spider namanya cuy Dan disini Ini gua ngasih tau dikit dulu aja ya Disclaimer dikit aja Bukan disclaimer sih Gua ngasih tau dikit aja gitu ke kalian Jadi untuk skill F ini Ini gua ganti jadi yang di Awakening Karena untuk yang ga di Awakening Itu dia kayak berubah gitu cuy Bisa dibilang kayak skill F ini Yang di Awakening diganti ke yang V1 Nah yang V1 ini Yang di Awakening itu dia berubah Jadi nanti bakal gua kasih tau ke kalian juga Perbedaannya tuh apa cuy Cuma intinya nih untuk Devil Fruit String ini Sekarang namanya Spider Dan banyak banget yang dirubah Mungkin bisa dibilang hampir semua skillnya dirubah cuy Jadi untuk Devil Fruit Spider ini Dia harganya sekarang Ini kalian bisa lihat sendiri ya Dia tuh harganya nih ya Seribu Eh seribu gak tuh Juta lima ratus Ini kebetulan Jadi makanya gua beli Terus langsung showcase aja gitu cuy Dan kalo kalian pengen beli Pake Robux nih ya Kalian tinggal pencet shop Sekalian tinggal liat disini Di open Dan kalian bisa lihat sendiri Harganya seribu Lapan ratus Robux cuy Dan ini gua ga capek-capek bilang Dia tuh sifatnya permanen Dan kalian tinggal equip aja Jadi kalian tinggal sekali beli Dan kalian bakal miliki Devil Fruit ini Secara permanen Sampai game ini tutup cuy ya Jadi pokoknya kayak gitu Untuk si Devil Fruit ini Untuk harganya Kalo kalian pengen beli pake Belly Dan pengen beli pake Robux Dan langsung aja Kita bakal masuk ke skill-skillnya ya cuy Jadi kita bakal masuk ke skill yang paling pertama dulu nih ya Skill nomor 1 Itulah skill Z Jadi untuk skill Z ini Dia kayak begini Syah Jadi kayak dia nahan gitu Langsung di Langsung ngeluarin jaring Yang bersifat Bersifat gak tuh Yang bentuk-bentuknya kayak Mencakar-cakar namanya gitu cuy Dan dia langsung kayak ada efek knockback gitu cuy ya Nah kayak gitu cuy Dan setau gua tuh Dia sifatnya area deh Setau gua aja ini ya Kita coba dulu deh Gua juga gak tau sih sebenernya Tapi yaudah lah Ini gua coba dulu Seinget gua sih Apa ya sih tadi ya Pas gua coba Cuman takutnya gua salah nih Karena faktor U Ya cuy Mohon maaf cuy Jadi gini untuk skill Z Ini kalian bisa liat Set Sabet Nah iya cuy Dia sifatnya area Jadi kalo misalnya ada 3, 5, 10 di depan kalian gitu ya NPC atau player gitu Dia tetep kena semua sama skill Z ini cuy Jadi gini Ini kalian bisa liat Sah Kayak gitu Dan jaraknya gak terlalu jauh cuy Itu menurut gua keren Walaupun cuman kayak nyabet gitu doang sih Skill dari developer di blok Sprout ini ya Jadi gitu untuk skill Z nya Dan sekarang kita bakal masuk ke skill yang nomor 2 Yaitulah skill yang nomor X Yang dimana disini namanya Multi String Attack Buset Jadi disini kalian bakal memanggil Jaring gitu ya Dari atas langit gitu Dan langsung kayak ngejebum-jebum NPC atau player yang kena cuy Jadi kayak gini Nah sih kalian bisa liat S, 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 S Dan pas kalian lepas dia kayak gini Udah gitu doang Cuman ngejebum Udah gitu doang Dan ini gua gak tau sih Area apa enggak Gua belum nyoba kalo yang ini Disujurnya gua belum nyoba Tadi gua baru nyobanya gak ke NPC Kita coba cuy ya Jadi kayak gini nih Kita bikin lebih deket Nah kayak gini Cebum Oh iya area cuy Good Mantap ya Kayak gitu dong Memang Devil Fruit sekarang itu harusnya Lebih banyak Devil Fruit area gitu Karena biar buat leveling tuh enak Biar Devil Fruit Paramesia Bisa bersaing dengan Devil Fruit Yang logia gitu kan cuy ya Jadi pokoknya gitu untuk skill X nya Itu keren banget menurut gua sih Ya walaupun cuman kayak Simple banget sih Cuman gini Manggil Ini gitu doang Cuman kayak manggil Apa namanya Manggil String gitu ya String itu apa sih namanya Benang gitu ya Benang gitu Ke arah yang kita tentuin gitu Dan langsung kayak ada efek Jebum-jebum gitu cuy Nah kayak gitu cuy Boom gitu cuy Ya pokoknya gitu Untuk skill yang nomor 2 Atau skill yang X Dan sekarang kita bakal masuk ke Oh salah cuy Ini harusnya skill yang nomor 3 ya Berarti ini kita ke skill yang nomor 2 Lupa nih Sorry cuy Agak kebalik ya Jadi untuk yang X ini Skill yang nomor 3 Dan skill yang nomor 2 itu adalah skill F Nah jadi untuk skill F ini Namanya kan Spider High Quay Ini dimana Kalo yang di V1 Itu ketuker Jadi yang Awakening itu Pindah ke V1 Nah yang Awakening Efeknya baru Ini kalian bisa liat Ini kayak Spider-Man cuy Sah Gila Langsung jadi Spider-Man gue Nih Puset Tapi by the way Gue kayak gak asing ya Ngeliat Spider-Man gini Kayak pernah liat gitu Di game mana gitu Tapi yaudah lah cuy aja Intinya begitu cuy Nih Sah Jadi Spider-Man gue nih Ya jadi kalo kalian yang udah Awakening gitu Skill efeknya kayak gini cuy Tuh Ya pokoknya gitu untuk skill F nya Atau skill yang nomor 2 Dan sekarang kita bakal masuk ke Skill yang nomor 4 cuy Yaitu skill yang C Ini mana disini namanya Overheat Sniper Jadi ini mantep banget cuy Asli mantep banget Kalian bisa liat ya Jadi kalian pencet nomor C Kayak gini Kalian bisa liat Langsung kayak keluar jaring Apa ya Jaring panas kayak gitu Dan pas kalian lepas Dia langsung kayak gini nih Pes Gila cuy Langsung kayak sniper gitu Mohon maaf Tapi gak kena Bodoh juga gue ngarahinnya Tapi yaudah lah cuy aja cuy Jadi pokoknya untuk skill C Kayak gitu Dan dia setau gue Sifatnya Arya ya Bukan Arya sih Sifatnya tuh lurusan gitu Jadi kalo ada 3 atau 5 NPC Di depan kalian Dia tetep ke damage semua cuy ya Jadi gitu untuk skill C Ini kalian bisa liat Wah Gila cuy Mentalnya jauh banget Sumpah Ngedorong itu jauh Bahkan itu kalo ngedorong Bisa sampe Adobe Itu bisa tuh Adobe King Legacy Mental kemana pun lah Bisa itu cuy Pokoknya gitu ya Untuk skill C nya Dasar kita bakal masuk ke Skill yang paling terakhir Itulah skill V cuy Ini skill yang nomor 5 B2 ya Jadi untuk skill V ini Namanya Ultimate Treat Nah ini cuy Ini kalian udah bisa liat kemarin ya Sedikit kespil tuh Sama si Don Swan ya Jadi untuk skill V dia kayak gini Ini gue jauhin dulu Set Kalian bisa liat ya Jadi gue tuh disini Kayak agak nunduk gitu Dan pas gue lepas dia kayak gini Oh shit Kegelapan langsung Tung Wah 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 Gitu cuy Dan menurut gue sih itu Efeknya bagus cuy Sebenernya sama aja Kayak yang sebelumnya Cuman ini dibikin lebih rame aja Si efeknya gitu Maksudnya lebih kayak rame Suaranya pun juga dirubah Gitu kan Dan ya Jadi semakin mantep sih Menurut gue efeknya cuy Dan tadi gak kena Sorry banget cuy Karena memang jaraknya gak terlalu jauh Dan diusahakan kalo pake skill V ini Ini kursornya tuh agak kebawain cuy Nah kayak gitu ya Jadi biar kena Jadi pokoknya gitu Untuk skill-skill dari Devil Fruit Apa Devil Fruit String ini cuy Menurut gue keren banget sih cuy Asli keren banget Dan seperti biasa Masa iya Sudah gak showcase Tapi kita tidak ngelawan Jeremy Jadi gue bakal ke Jeremy dulu cuy ya Gue bakal coba ganti dulu skill F ini Ya kan Menjadi yang tidak Awakening Biar kalian tau perbedaannya apa ya Oke cuy ini udah gue ganti ya Udah gak Awakening Jadi bisa dibilang kayak Spider V1 gitu Dan untuk skill Fnya dia kayak gini Nah tuh kalian bisa liat sendiri Ini tuh Dia mindahin sih Mindahin dari Ya skill efek yang di Awakening gitu Waktu namanya masih string V2 Atau string Awakening gitu Sekarang pindah ke V1 nya cuy Jadi pokoknya kayak gitu ya Untuk yang Awakening sih gak banyak yang berubah Tadi sepengalaman gue sih Padahal yang gue liat sih gak ada yang berubah ya Untuk Awakening Yang berubah paling cuman skill Fnya aja Selebihnya sih gak ada yang berubah ya Bentar ya gue ganti dulu nih Gue coba disini aja deh ya Untuk skill Z sama aja Kayak gitu Skill X sama aja Skill C sama aja Skill V juga sama aja Cuman ini skill V sih Bukan bilang sama aja Dia efeknya sama Kayak ini Kayak yang V1 Lebih rusuh aja Diberubahin aja Kayak tadinya ungu Sekarang jadi kayak Kalian gitu dong sih yang dirubah Gak banyak yang dirubah cuy Sama-sama aja tuh Sama aja cuy tuh Ya kan nih skill V doang Nih kalian bisa liat Udah gitu doang tuh Warnanya aja yang dirubah Sama skill F paling tadi Yang gini Spiderman Udah itu doang ya Jadi ya seperti itulah Pokoknya sekarang kita bakal menuju Ke Jeremy dulu cuy ya Oke let's go Langsung aja kita Hmm salah Oh on Jauh gak bakal kena bro Am Mampus Langsung kita pake skill V cuy Juar Gila ya kan Mampus kamu Sini kamu Sabet Tapi B2 ini skill F Gak ada damage aja cuy ya Cuman buat Spiderman Spiderman doang Namanya sih Spider ya kan Beginin dulu Nah Mampus Sabet lagi Wih sorry 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 Kita gini cuy Kita overheat sniper Sniper Mampus Wih Gimana tuh Mentalnya cobot Anjir Tidurin dulu Mampus Kita bikin dia tertekan So kita giniin Sini kamu Jajakor Boom Langsung meninggul cuy Wujudah Jadi ya seperti inilah Untuk developer Spider Seperti biasa Kesimpulan dari video ini Developer ini bagus apa gak Buat leveling Buat leveling 50-50 cuy Gue bisa bilang Bagus dan gak bagus sih Bagusnya mungkin karena dia sekarang Bisa dibilang juga semua skill area sekarang cuy Jadi buat leveling Ya 50-50 lah ya 50% 50% Bagus dan gak bagus gitu ya Gak bagus sih mungkin karena para missy aja Dan harganya juga lumayan mahal gitu kan Dan juga dapetin lumayan susah ya kan Terus kalo misalnya buat lawan boss Enak Game bossnya sakit kok Buat lawan boss enak gitu ya Terus buat awakening Ya kalo kalian sekalian mau awakening Spider-ray juga enak sih Kayak oke aja gitu kan Terus buat lawan boss Raid boss Lebih tepatnya kayak Blackbird Kayak Katakuri Masih oke juga cuy Ya jadi pokoknya Begitulah Kalo buat player pressure player Gua gak tau bagus apa enggak Gua gak bisa menilai juga Ya karena gua gak pernah ngelakuin itu cuy Jadi ya kalo kalian gak setuju Ya gak apa-apa juga Pokoknya gini untuk video kali ini Makasih banget Buat kantor sampe segini Apalagi yang gak ada skip-skip Makasih banget Jadi gitu Oh iya cuy Segini untuk video kali ini Kalo menonton maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya